Rizky Bilar terkejut saat melihat Anggawi Jaya dan istrinya, Nurul Kamaria atau Anna, memberikan uang sebanyak ini kepada Lesti Kejora setelah acara pernikahan mereka selesai digelar tadi malam. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora merupakan bintang tamu sekaligus tamu undangan yang hadir dalam acara pernikahan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora membawakan beberapa lagu yang cukup menghibur para penonton dan tamu undangan lainnya. Tak hanya itu, Lesti Kejora juga sempat berduat dengan Saiful Jamil, yang tak lain merupakan mantan suami pertama Dewi Persik. Berbagai momen turut diabadikan oleh mereka saat acara tersebut sedang berlangsung. Terlihat, istri dari Anggawi Jaya, yakni Nurul Kamaria, begitu puas dengan penampilan Lesti Kejora di acara pernikahannya itu. Memakai busana putih, Lesti Kejora nampak anggun dengan balutan hijab yang senada dengan warna bajunya. Sedangkan Rizky Bilar, memakai jas biru muda yang terlihat cukup serasi ketika berdampingan dengan Lesti Kejora, istrinya. Terkait dengan amplop tebal yang diterima Lesti Kejora di acara pernikahan Anggawi Jaya dengan Nurul Kamaria, banyak netizen menduga bahwa isinya tersebut bernilai puluhan juta rupiah. Bahkan, ada netizen yang mengatakan bahwa isi amplop tersebut berisikan uang dolar, yang jumlahnya bisa menyentuh angka ratusan juta rupiah. Hal tersebut, diketahui, lewat komentar-komentar warganet di media sosial saat ini. Namun sayangnya, baik Lesti Kejora maupun Rizky Bilar, tak membocorkan jumlah uang yang tertera dalam amplop yang diberikan Anggawi Jaya itu. Pasangan yang populer dikenal dengan nama Leslar tersebut, hanya mengatakan bahwa isinya pokoknya banyak. Tak hanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar saja, dalam acara pernikahan Anggawi Jaya dengan Nurul Kamaria, juga dihadiri oleh sederet artis papan atas ternama lainnya, seperti Ruben Onsu, King Nasar, Iis Dahlia, dan masih banyak lagi. Sebelumnya, anak istri Anggawi Jaya merupakan seorang pengusaha yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Anggawi Jaya juga mengatakan calon istrinya merupakan sosok perempuan yang cantik sudah mempunyai beberapa bisnis. Terpantau dari akun media sosial Instagramnya, calon istrinya Anggawi Jaya yakni Anna mempunyai akun media sosial dengan nama akun Cinta Suite 92. Angka 92 dalam akun media sosial Instagram, seolah menunjukkan tahun kelahiran, dan diduga usianya Anna 31 tahun. Seperti diketahui, Anggawi Jaya mantan suami Dewi Persik resmi bercerai pada 1 Agustus 2022 lalu. Kepada para awak media, Anggawi Jaya dan Nurul Kamaria mengungkapkan kebahagiaannya telah resmi menjadi suami istri. Meski awalnya gugup, Anggawi Jaya mengaku lega karena proses ijab kabul berjalan lancar. Pada kesempatan yang sama, Anggawi Jaya mengharapkan doa untuk keberkahan pernikahannya. Di sisi lain, pria asal Lampung ini tak ingin mengulang kegagalan yang sama seperti di masa lalu. Diketahui, hubungan Dewi Persik dan Anggawi Jaya hingga kini belum sepenuhnya damai setelah bercerai. Anggawi Jaya sempat mengalami trauma setelah bercerai dari Dewi Persik. Kendati demikian, Anggawi Jaya mengaku ia tak mau berlarut-larut dalam rasa trauma akibat kegagalan rumah tangga dengan pedangdut yang akrab di Sapa DP itu. Terima kasih telah menonton!